hai oke selamat siang habis lebaran ya kita buka lagi tokonya jadi ini ada proyektor ya yang saya tawarkan promo sebelum lebaran sekarang juga promonya udah nggak berlaku ya harga udah naik saya berani saya berani bilang ini proyektor bagus outputnya lebih tebal ada dua model ya tadi model ini model lonjong serotnya double injelas yang tadi model bullet double injelas juga saya berani saya berani bilang ini proyektor outputnya lebih tebal lebih padat di tengah ya lebih tebal lebih padat kan itu yang dibutuhkan oleh orang yang masang-masang proyektor banyak orang yang masang proyektor tapi outputnya tipis merata tipis saya berani jamin ini proyektor output tengahnya lebih tebal lebih lebar cut off tajam saya berani jamin ukuran lensa ini dua setengah innya dua setengah in jadi kalau nanya proyektor berapa ukuran ini proyektor ya saya jawab dua setengah in karena berdasarkan ukuran lensa tapi kalau berdasarkan ukuran serot mungkin empat setengah in ya sampai lima in jadi kalau ukuran lensa dua setengah proyektor yang berada di pasaran kan umumnya dua setengah tiga in atau dua in dua koma dua jadi maksimal tiga in jadi kadang-kadang ada orang mau beli proyektor empat in empat ini ukuran apanya ukuran lensa atau ukuran serot jadi ini ukuran lensanya dua setengah in clear line ya jauh dekat kenapa saya bisa bilang saya berani klaim ini proyektor outputnya lebih tebal kita lihat bolnya ini masih segel ya jadi saya nggak buka karena ini barang buat jualan stoknya juga nggak banyak jadi kalau saya buka nanti orang dikira bekas nggak mau terima jadi bolnya ini bol itu apa sih karena ada orang bos jual bol nggak saya nggak jual jual bolnya aja saya jual proyektor satu set jadi proyektor satu set itu ada bolnya ada shrotnya ada solenoidnya high low nya itu kita yang itu yang kita jual proyektor ya karena orang nyari bolnya saya nggak jual lah jadi bol itu adalah bagian belakang bol itu dari sini ke sini ya jadi bol itu bagian belakang bagian depan ini adalah shrot nah ini lensa ini lensa ini shrot ini bol mangkok bol itu mangkok mangkok proyektor reflektornya dia mangkoknya nah mangkoknya si proyektor ini lebih besar Hai lebih besar jadi proyektor atau reflektor headlamp headlamp mobil motor kalau mangkoknya besar tentu tampungan sinarnya banyak ya tentu outputnya lebih tebal makanya saya bilang ini ini mangkoknya lebih besar dibandingin apa proyektor MH1 ini MH1 nih mangkoknya ini MH1 ya tapi udah saya terondolin karena banyak sekali keluhan-keluhan bolnya gosong segala macem nah ini contoh yang udah terondol aja jadi banyak sekali proyektor ini masalah ya yang abal-abal murah banyak yang bagus ada yang bagus kualitas lebih tentu lebih bagus nah ini contoh aja ini yang abal-abal atau yang bagus atau bagaimana saya nggak tahu pokoknya ini dapat dari customer dia bilang sinarnya sudah payah ya ini kita copot dan ini bangkanya nah bol bolnya dia ini kecil ya mangkoknya ini kecil nih reflektornya jadi tampungan sinarnya ini juga kecil jadi kalau kalau bol ini mangkoknya lebih besar sinar yang dihasilkan lampu HID disorotinnya juga besar jadi karena ada orang bilang gini saya mau kelektor yang terang dia patokan terhadap lensa dia mau cari yang tiga in katanya supaya lebih terang logikanya salah kalau menurut saya jadi saya kasih bocoran ya proyektor kalau mau bagus OEM atau proyektor apapun cari yang mangkoknya besar mangkoknya besar tampungan sinarnya besar tampungan sinarnya besar tentu yang di sorotkan juga besar gitu makin besar tentu makin padat contohnya nih kita lihat mobil Jazz reflektornya kan Jazz yang pertama ya Jazz yang pertama kali keluar gen 1 itu kan dia headlandnya bulet mangkoknya besar dipasang HID silauh sekali pasti karena kenapa yang dipantulkan kedepan banyak sekali dibandingin lampu yang mobilnya ada sipit-sipit jadi kalau sipit-sipit itu yang reflektor kecil bentuknya enggak enggak beraturan lonjong atau apa itu karena pasti lampunya kejalan itu payah kurang tapi kalau yang bulet mangkok besar pasti lebih terang lebih padat sorotan ke jalannya kelihatannya pun pasti lebih silau jadi ini proyektor mangkoknya besar kenapa saya bisa bilang mangkoknya besar kemarin ada proyektor saya uji caranya gampang volumenya besar saya isikan air terus taruh ditumpahkan ke gelas bejana sayangnya kemarin saya enggak videokan kalau ini saya bongkar proyektor saya videokan saya enggak ada ini kan buat barang jualan stok juga enggak banyak enggak sampai 30 PCS lagi jadi sayangnya jadi mendingan saya enggak cuma saya cerita sedikit caranya gampang saya kemarin saya uji mangkuk volume mangkok ini lebih besar dibandingin MH1 ini MH1 nih jadi saya isi air ya ini sih ini saya tutup nih lubang bolanya begini saya isi air sampai penuh sampai dia penuh terus kita pindahkan ke gelas ternyata ini volume yang ini lebih kecil seperempat dibandingkan yang ini bolnya dia jadi bolnya dia lebih unggul kira-kira tinggi air seperempat jadi otomatis volume mangkok proyektor ini lebih besar seperempat nah efeknya apa ya sinar lebih padat makanya pemasangan ini bolnya kadang-kadang suka bobo kanan agak lebih banyak bolnya karena gede kenapa saya bisa bilang bolnya lebih gede sinar lebih padat Anda perhatikan proyektor OEM nah ini contoh proyektor OEM ya saya enggak usah sebutlah ini mobil apa ini proyektor OEM boleh gede mau anda lihat makanya kenapa proyektor OEM bagus-bagus outputnya tebal padat karena kenapa boleh gede kita nggak bicara cut off ya karena karena proyektor OEM itu cut off yang nggak ada yang umumnya tidak tajam kenapa karena lensanya tidak clearland tuh tidak clearland ada garis-garis fresnel atau dot kalau proyektor proyektor aftermarket ini kan clearland saya berani jamin ini clearland dua setengah ini makanya cut offnya tajam sinarnya biru kalau proyektor begini tidak outputnya tidak cut offnya tidak tajam tapi padat padat itu dari mana dari bol kan bol itu saya bilang bagian ini nih bol nah bolnya ini gede 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 sekali bahkan lebih gede dibandingkan proyektor itu jadi makanya kenapa proyektor OEM bagus-bagus padat lebih terang segala macem ya karena bolnya ini gede tampungannya gede nggak ada proyektor OEM yang boleh kecil coba sebutin kasih tahu saya dikomen nanti saya upload ke YouTube komen proyektor apa OEM apa yang boleh kecil ini dua setengahin lensanya apa yang kecil tidak ada jadi proyektor OEM itu rata-rata boleh gede makanya pasangnya susah nggak nggak semua reflektor bisa mentok sana mentok sini bobokannya banyak karena kenapa boleh gede tidak ada proyektor OEM yang boleh kecil pasti boleh gede jadi outputnya tajam eh bukan bukan tajam sorry padat kalau tajam urusan dari lensa cut off jadi kenapa proyektor OEM padat-padat karena boleh gede nah dibandingkan MH1 nggak ada potongannya nih oh kecil sekali MH1 tapi gampang untuk gede modip makanya emang satu nggak ada yang bilang padat-padat terang di tengah mau pakai htr2 tetap aja mau diadu dengan ini pasti lebih padat yang boleh gede mau htr6 mau htr7 mau Kingkong mau Gorilla mau Ultimate ya mungkin dia mempromosikan pakai merek Visteon lah AES lah apa saya nggak menyebut merek dah nanti ada yang tersinggung pokoknya intinya adalah saya kita membahas ukuran bowl bowlnya MH1 kenapa kecil ya karena dia gampang di modip ya outputnya ya begitu nggak bisa tebel Hai walaupun dia kasih dikasih watt gede tebel umurnya paling sebulan kenapa Chrome gosong ini banyak tuh saya Chrome gosong nih bangke-bangke begini kalau ada yang mau boleh beli boleh nih saya jualin nih solonoidnya sih saya udah saya jual-jualin lensanya udah saya jual-jualin juga tinggal beginiannya aja nih bangke-bangke banyak nih tuh romannya botak semua dan ini bahak ini ringan ya jadi besi cor babet tipis yang ini lebih tebel nih ukuran besinya mangkoknya jadi babet juga mungkin tapi besinya ini lebih tebel yang dan yang pasti mangkoknya lebih besar kalau besar jadi outputnya bisa tajam bukan tajam bisa padat kalau tajam adalah ukuran lensa urusan lensa jadi ini proyektor OEM mobil apa saya tidak sebut bolnya mangkoknya gede ini tampungannya gede tampungan cahayanya gede tentu yang dipancarkan juga besar gitu loh jadi perlu diperhatikan ya makanya kenapa proyektor ini saya promosikan barangnya bagus lebih padat tengah ya karena boleh lebih gede dibandingkan MH1 kecil oh lihat dari atas ya kelihatan nggak Hai kalau ini sama ini masih memang masih lebih gedean OEM tapi sudah mendekati ya kemarin saya nggak uji volumenya berapa tapi ini udah pasti lebih besar dari MH1 tapi memang lebih gedean OEM Nah kalau ini diadu dengan ini volumenya kalah seperempat nih yang MH1 ini ini lebih besar seperempat volumenya ini volume makin besar ya tentu tampungan sinarnya besar banyak ya disorotkan kedepannya pun banyak gitu loh ya jadi saya ada dua model Hai berminat boleh WhatsApp saya 0898 269 3838 Nah udah begitu bahan dari bolnya ini lebih tebal ya jadi kromenya juga lebih bagus jadi bisa watt besar memang ini si pabrik mempromosikannya begitu ya si sales di pabriknya di Cina mempromosikan ke saya lebih tahan panas dan ini banyak juga dipakai oleh salah satu custom projector ya dulu di Palmerah sekarang udah pindah ke tanggang tanggerang selatan dia dulu banyak nih pakai tipe ini memang dia bilang output lebih terang memang lebih padat tengahnya saya akui saya ternyata ada stok beberapa makanya saya jual habiskan saya obrol kalau mau beli baru di pabrik mode tipe ini mungkin udah udah kawai keberapa ya saya nggak tahu udah tiru-tiru cuma kalau ini masih original Hai stok pertama di Indonesia ya waktu itu banyak itu dipasang oleh yang sekarang udah pindah ya ke tanggerang selatan tuh katanya pengerjaannya rapi dan harganya pun lumayan untuk vario sendiri pasang dua biji bisa 5 juta saya dengar dari customer-customer dari teman-teman memang saya akui outputnya lebih tebal di tengah ya karena itu saya pelajari kenapa karena ya boleh lebih gede jadi ini barang udah nggak banyak berminat boleh hubungi saya harganya pun masih promo kalau sudah habis ya sudah tidak ada barangnya kalau MH1 saya stok masih banyak terserang ya cuma begitu MH1 diadu dengan itu menang itu ya terima kasih telah menyaksikan nah ini sebagai contoh perbandingan ya ini adalah tipe proyektor yang sama ini proyektor hid saya tidak menjual proyektor LED kita lihat ya ini proyektor kira-kira sama kalau dilihat dari depan ini pada saat kondisi tidak ini sudah nyala yang saya pegang yang ini nyala sekarang kita nyalakan yang sebelah sana kita ganti kabelnya sebentar nah ini sudah nyala jadi yang ini mati yang sekarang ini nyala ya kita lihat sama nih kalau dari depan nah konteks yang kita bahaskan bowl mangkok apa itu mangkok bowl nah ini bagian bowl ini bagian serot nah ini lensanya ini bowlnya ini serotnya ini lensanya nah dua proyektor ini kalau dilihat dari depan sama ya saya matikan aja sama tampak depan sama tapi kalau tampak belakang beda bol ini lebih besar bol ini kecil ya jadi tampak depan sama kita lihat dari depan sama dari belakang beda proyektor ini bagusan mana hasil outputnya ya tentu bagusan yang bowl yang besar bowl yang kecil ya nggak gitu bagus outputnya ya kurang tebal kurang padat jadi harga tidak bohong lah anda mau yang ini mau yang ini harga mahal ini harga mahal ini output pun bagus itu jadi bowl ini berpengaruh tidak berpengaruh dari lensanya tidak lensanya sama ukurannya tapi kalau boleh beda beda jadi ini kita bahas konteks tentang bowl supaya outputnya padat kebetulan saya punya proyektornya dan saya harganya saya promokan nah ini siapa cepat aja jadi itu proyektor bagus bukan proyektor abal-abal banyak orang bilang wah bos lu jual murah proyektor jelek ya nggak saya promo itu harga normalnya lumayan ya saya bilang cuma karena stok lama saya promokan jadi itu bowlnya tebal bowlnya besar outputnya tebal saya berani jamin jadi ini ada dua buah proyektor sebagai contoh perbandingan saya tidak perlu videokan lah hasil sinarnya saya sudah percaya saja percaya saja dengan omongan saya bahwa proyektor sebelah kiri dan proyektor sebelah kanan bentuk sama dilihat dari depan ini proyektor hid ya bukan kita bahas proyektor led saya tidak bahas proyektor led dan saya tidak jual proyektor led karena sinarnya seperti center bisa ditonton di video youtube saya yang lain saya tidak jual karena tidak awet itu satu minggu pakai bisa rusak kedua sinarnya seperti center eee bulet saya tidak jual ini adalah proyektor yang ber cut off outputnya ada pattern cut off ada garis nah jadi membahas kontek tentang bowl antara kiri dan kanan tentu yang proyektor ini akan lebih tebal outputnya dibandingkan proyektor ini kenapa? karena bowlnya ini kecil ini bowlnya besar volumenya reflektor volumenya makin besar tampungan sinar makin besar tentu sorotnya makin besar itu logika tidak perlu saya praktekkan sinarnya dibuktikan karena saya sudah mencoba dan saya tinggal bikin video saya kasih tahu kepada penonton bahwa bowl itu berpengaruh ke output tebalnya cahaya makanya kenapa proyektor OEM boleh besar-besar terima kasih telah menyaksikan terima kasih